Al-Fatihah Al-Aqibatul Al-Muttaqim Wa La'adwana Illa Ala Zalimin Wa Salatu Wa Salamu Ala Sayyidina Wa Mawlana Muhammadin Wa Ala Abihi Wa Sahbihi Wa Man Tabi'ahul Li Ihsanin Ila Yaumidin Amma Ba'du Pemirsa Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di bulan Suci Ramadhan Kita sangat dianjurkan Untuk melakukan segala sesuatu yang mencintai Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di antaranya adalah gemar membaca Al-Quran Melaksanakan sholat sunnah taraweh Dan utamanya adalah kewajiban kita di bulan puasa Yaitu berpuasa selama satu bulan penuh Rasulullah S.A.W bersabda tentang keutamaan zikir Afdolul zikri La Ilaha Illallah Keutamaan berzikir Keutamaan berzikir kepada Allah adalah mengucapkan kalimat La Ilaha Illallah Wa afdolul du'ai Alhamdulillah Dan keutamaan berdoa Ialah mengucapkan kalimat Alhamdulillah Jadi dalam hadis tersebut Rasulullah S.A.W sangat menganjurkan Betapa pentingnya zikir mengucapkan La Ilaha Illallah Dan betapa pentingnya berdoa mengucapkan Alhamdulillah Maka di hadis yang lain Rasulullah S.A.W bersabda Tentang pentingnya waktu Alaikum kata Rasul Bilganimatilbaridah Dirikanlah oleh kalian Waktu itu Rasulullah S.A.W berkata kepada para sohabatnya Kejar oleh kalian Bilganimatilbaridah Yaitu keuntungan yang sangat menyejukkan Kalau maka sohabat bertanya kepada Rasul Ya Rasulullah Wa mal ganimatilbaridah Apa itu yang dinamakan keuntungan yang menyejukkan Maka Rasul S.A.W menjawab Asawmu fisyata'il ganimatilbaridah Rasul S.A.W berkata Yaitu puasa di waktu keuntungan yang menyejukkan Tidak lain dan tidak bukan waktu yang tepat adalah Waktu di bulan suci Ramadhan Waalaikum bisya Jadi perintah Rasul adalah untuk berkuasa Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafa'atul uzma' Di hari kiamat nanti Dari baginda Rasulullah S.A.W Sekian Bismillahir taufiq wal hidayah Waridah wal ilayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax